Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih Puji Tuhan, kembali sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini Ada baiknya kita kembali memikirkan firman Tuhan Dari 2 Korintus, pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke sembilan Akan menjadi pokok perenungan kita Demikian firman Tuhan Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Yang nampak pada wajah Kristus Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit Kami habis akal namun tidak putus asa Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan namun tidak binasa Dari pembacaan firman Tuhan kita ini Saya mengangkat tema Harta di dalam bejana tanah liat Bapaknya Ustaz Terkasih Kalau kita membaca sekali lagi bagian firman Tuhan ini Sekali lagi bagaimana kita sebagai orang percaya Kita sebagai orang percaya diingatkan kembali bahwa Kita mempunyai tugas yang mulia Yaitu tugas untuk menyampaikan kabar sukacita Kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Rasul Paulus menggambarkan bahwa Kita sebagai manusia itu sangat lemah sekali Sangat lemah digambarkan kita seperti Bejana tanah liat Bejana tanah liat artinya gampang sekali hancur Gampang sekali remuk Tetapi puji Tuhan Kita memiliki harta yang begitu ternilai Harta yang begitu berharga Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang ada di dalam kehidupan kita Sehingga harta yang begitu berharga itu Memberikan kekuatan kepada kita Untuk melangkah Untuk menjalani setiap kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Menarik sekali dikatakan di arti ke-8 Dalam segala hal kami ditindas Namun tidak terjepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa Bapak Ibu Saudara Terkasih Dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Sebagai saksi Tuhan Dimanapun Tuhan tempatkan kita Kita juga mungkin akan menghadapi Berbagai macam tantangan Dan berbagai macam situasi yang sulit Tetapi harta yang paling berharga Yang kita miliki Itu Tuhan Yesus Kristus Yang ada di dalam kehidupan kita Akan membuat kita kuat Membuat kita mampu Menghadapi setiap tantangan Dan pergumulan kehidupan kita Terlebih Kita akan diberikan kekuatan Untuk menjadi saksinya yang efektif Bapak Ibu Saudara Terkasih Jika hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita Mari kita pergunakan hari ini Untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif Meskipun sekali lagi Kita digambarkan sebagai Bejana tanah liat yang rapuh Bejana tanah liat yang tidak kuat Tetapi sadarlah bahwa Ada kekuatan yang tidak terbatas Di dalam kehidupan kita Yaitu ada kekuatan daripada roh kudus Yang akan menolong dan memampukan kita Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita Dan ingatlah selalu akan tugas tanggung jawab kita Sebagai pembawa kabar sukacita Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih Kami bersyukur bahwa Kami sebagai manusia memang Sangat lemah Kami sebagai manusia digambarkan Seperti bejana tanah liat Yang rapuh Yang begitu gampang hancur Tetapi Ada harta Ada hal yang Jauh yang mulia Yang ada di dalam Kehidupan kami Yaitu Tuhan Yesus Kristus Melalui karya kudus dalam kehidupan kami Mampukan kami Agar hari ini kami sungguh-sungguh Dapat menjalani hari kami Dengan penuh sukacita Dan juga menyadari Setiap tugas tanggung jawab kami Sebagai orang percaya Terima kasih Bapak Ini doa kami Berkati apa yang kami kerjakan Dan juga berkati orang-orang yang kami kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Kepada Bapak di surga Amin Dan juga berkati orang-orang yang kami berdoa dan bersyukur